Halo Sobat, Pintu Tether 1 telah dibuka Kali ini Mimin bakalan ngebahas sebuah film yang berlatar belakang seorang mantan kriminal Film ini berjudul Clean, yang menceritakan seorang mantan pembunuh bayaran yang sudah beralih profesi dan taubat Namun sekarang ia malah kembali turun gunung ke profesi terdahulunya karena harus menyelamatkan tetangga Selain menyelamatkan tetangganya, ia pun harus bertahan dari kejaran para gangster Pantas bagaimana perjuangan pria tersebut dalam melindungi tetangganya dan bertahan dari kempuran para gangster Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai Sini mulai pada malam hari Dimana kita dipertontonkan dengan seorang pria yang menjadi tokoh utamanya yang bernama Clean Clean yang saat itu sedang bekerja sebagai pemungut sampah di salah satu kota yang dipenuhi oleh gangster dan mafia Selain bekerja sebagai pemungut sampah ia pun selalu mengumpulkan barang rongsok dan juga memperbaiki perabotan milik warga sekitar untuk menambah penghasilan demi bisa bertahan hidup Kota yang ditinggali oleh Clean memang menjadi surga bagi para gangster Di sana, segala aktivitas gelap sangat terang-terangan dilakukan baik remaja hingga dewasa Mulai dari narkoba, jual-beli senjata ilegal dan kejahatan-kejahatan yang lainnya yang sering terjadi di sana Kita diperlihatkan kediaman Clean yang hanya tinggal di sebuah bengkel bekas yang sudah lama tidak ditempati Mungkin orang yang dahulu pergi ninggalin bengkelnya karena sudah tidak kuat dengan lingkungannya Kadang, barang-barang rongsok yang ada di dalam bengkel bekas tersebut ia perbaiki dan dijual kembali pada salah satu toko milik temannya yang hanya menerima jual barang bekas Namun, toko itu bukan hanya serta-merta menjual beli barang bekas Toko tersebut juga menjual senjata api Clean merasa nyaman tinggal di kota tersebut karena di sana ada tetangganya yang bernama Dianda dan neneknya yang selalu ia bantu dengan sukarela Sosok Dianda ini menjadi alasannya karena wajah Dianda mirip sekali dengan putrinya yang sudah lama tiada Karena itulah, Dianda menjadi sebuah obat perindu bagi Clean dalam mengenang putri tercintanya Clean pun setiap hari selalu mengantarkan makanan ke tetangganya itu Kemudian, scene berganti di mana kita akan diperkenalkan dengan sesosok pria dengan perawakan gendut yang menguasai dunia gelap di kota tersebut Dia adalah Michael, seorang mafia yang merupakan Godfather karena ia begitu disegani oleh para gangster di sana Pada suatu hari, Michael yang sedang berada di mobil yang tengah menepi di pinggir jalan bersama pengawalnya Tengah menunggu seseorang Ia ternyata menunggu anaknya yang bernama Rocky Yang pada hari itu, putranya dinyatakan bebas dari penjara Saat Rocky kembali menginjakkan kaki keluar setelah lama mendekam Ia bukannya menghampiri ayahnya Malah anak tak tahu diri ini langsung pergi bersama teman-temannya Melihat kejadian itu, Michael tampak kesal dengan kelakuan anak setannya ini Kemudian, scene berganti pada malam hari di mana Clean sedang melakukan aktivitas kerjanya Pada saat itu, ia melihat Michael dan kroco-kroco-nya sedang berada di depan salah satu toko ikan Kita diperlihatkan jika di sana mereka sedang menurunkan kotak-kotak dari sebuah mobil pickup Clean yang melihatnya tak merasa curiga dan menghiraukannya Karena ia tahu jika itu adalah barang-barang haram yang diimpor dari luar negeri Dan akan diperjualbelikan Kemudian, scene berganti di sebuah tempat di mana Michael tampak kesal kepada putranya Rocky Yang terlambat pulang ke rumah Ia pun menyuruhnya untuk membantunya mengecek isi dari kotak tersebut Terus terang saja, di sini Rocky tidak menyukai pekerjaan ayahnya ini Selain karena Rocky, Michael pun tampak kembali kesal Karena barang haram yang ia pesan tidak sesuai dengan harapannya Jumlah yang dikirim tersebut nyatanya berkurang dari yang seharusnya Scene berganti di mana Dianda yang sedang berjalan ke sekolah Lantas dihampiri oleh Clean yang hendak pergi bekerja Saat itu ia menawarkan tumpangan kepada Dianda Untuk diantarkan ke sekolah Dianda pun mengiakan dan langsung menaiki mobilnya Dalam perjalanannya, Dianda melontarkan pertanyaan kepada Clean Dengan menanyakan di manakah istri dan anaknya Karena selama ini, dia tak pernah melihat di sekitar rumahnya Clean merespon dengan raut senyum di wajahnya sembari berkata Bahwa jika dirinya saat ini sudah tidak mempunyai satupun keluarga Setelah mengantar Dianda, ia kembali ke kediamannya untuk mengambil sepeda bekas Dan menyimpannya di depan rumahnya Dianda Aksi tersebut kepergok oleh neneknya Dianda Clean pun meminta izin jika sepedanya itu diberikan untuk Dianda Neneknya tampak heran dan langsung bertanya kepada Clean Mengapa ia begitu baik kepada cucunya tersebut Padahal ia bukan siapa-siapanya Dengan raut senyum di wajahnya, Ia menjawab dan berkata bahwa hal itu dilakukan Untuk menegus semua kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan di masa lalu Sini berganti di sebuah toko ikan di mana Michael sedang menerima barang haram Yang dikirim dari Cina Karena masih dendam dengan masalah kemarin saat kurir itu akan menaiki mobilnya Ia lantas menghabisi kurir tersebut dengan linggis hingga tewas Setelah kejadian itu, Michael menyuruh Rocky untuk membersihkan mayat kurir tersebut Pada malam harinya, Clean yang sedang bekerja melihat salah satu kotak yang berlumuran darah Tidak salah lagi, itu adalah mayat dari kurir yang dibuang oleh Rocky Di trotoar jalan terlihat Michael yang sedang di sana dan berjalan menghampiri Clean Michael saat itu hendak memberikan uang kepada Clean sebagai uang tutup mulut Agar tidak dilaporkan ke polisi Namun, ia dengan santai menolak sogokan tersebut Karena ia tidak ingin ikut campur atas permasalahan tersebut Scene berganti di hari berikutnya Di mana Clean yang sedang berkendara tiba-tiba saja Nih mobilnya mogok di tengah jalan Ia segera menepi ke pinggir jalan untuk mengecek mesin mobilnya yang bermasalah Pada saat itu juga, kita akan diperlihatkan dengan seseorang yang sedang dikejar-kejar oleh gerombolan gangster Mereka semua melewati Clean yang sedang membenarkan mobilnya Melihat hal itu, Clean yang sebelumnya tampak cuek dengan keadaan sekitar Tiba-tiba saja hatinya terketuk untuk menolong pria tersebut Pada akhirnya, ia pergi ke sudut gang dan melihat jika pria tersebut sedang dikeroyok oleh para gangster tersebut Saat akan menolongnya, tiba-tiba saja sebuah martil menghantam dari belakang Yang pelakunya masih dari anggota gangster tersebut Clean dengan badan yang gontai, jatuh tersungkur dan langsung tidak sadarkan diri Kemudian, scene berganti di mana Clean terbangun dan sudah berada di ruangan rumah sakit Kita diperlihatkan dengan dokter yang merawat Clean dan menceritakan jika ia adalah orang yang masih dilindungi oleh Dewi Fortuna Pasalnya, cederang yang Clean alami itu bisa menyebabkan kematian Tetapi dengan kuasa Tuhan, tubuh Clean begitu kuat untuk menahan rasa sakit itu Untuk meredakan nyeri pada kepalanya, dokter memberikan obat kepada Clean Namun, Clean yang kuat menolak obat tersebut Dan berkata, ia sudah pulih dan tampak baik-baik saja Pada akhirnya, Clean pergi meninggalkan rumah sakit itu dan langsung pergi menemui bosnya Dan meminta izin untuk meliburkan diri demi pemulihan lukanya Kemudian, scene berganti di mana Clean sedang berkendara pulang ke rumahnya Saat akan sampai ke rumah, ia melihat dianda yang sedang menunggu di teras rumahnya Clean menghampiri dan dianda pun memberitahu jika dirinya sedang menunggu neneknya pulang Karena kuncinya terbawa olehnya Lihat cuaca yang saat itu sedang tidak bersahabat Clean menawarkan bantuan kepada dianda untuk menepi sejenak ke kediamannya Dianda pun setuju dengan ajakan tersebut dan langsung menaiki mobil Tibalah dianda di kediaman Clean yang tampak sangat sederhana Di sana, dianda diberikan makanan-makanan oleh clean layaknya anak sendiri Selama di rumah clean Tanpa sengaja dianda tampak curiga dengan sebuah kotak hitam yang berada di pojok ruangan Saat ia hendak membukanya, tiba-tiba saja clean datang dari belakang Segera menutup dengan kakinya dan memarahi dianda Karena tidak punya adab sopan santun saat menghujungi rumah orang lain Kemudian, scene berganti di salah satu rumah di mana ada Michael dan Rocky yang sedang memperdebatkan sesuatu Rocky berterus terang jika ia sudah benci dengan perlakuan ayahnya itu Ia pun mengatakan bahwa dirinya lebih senang hidup di penjara Dan pergi nongkrong bersama teman-temannya ketimbang diam di rumah bersama ayahnya ini Mendengar pernyataan itu, Michael pun juga berterus terang Jika kenyamanan di penjara dan keakraban dari teman-temannya merupakan sebuah bentuk hormat dari mereka Pada dirinya, karena Rocky merupakan putra dari seorang godfather di kota tersebut Ia tidak sadar jika status ayahnya lah yang melindungi dirinya dari jahatnya lingkungan sekitar Kemudian, scene berganti di keesokan harinya Di mana Clint yang sedang mengendarai mobil tiba-tiba melihat dianda Yang tengah mejeng bersama para gangster sekitar Clint yang khawatir, kepadanya langsung menepi dan menyuruhnya untuk segera pulang Namun, dianda menolak perintah tersebut Karena ia masih kesal pasca dimarahi saat berada di rumah Clint Melihat perdebatan itu, salah seorang pria yang disamping dianda tiba-tiba saja datang Dan menantang Clint untuk bertarung Dianda pun berusaha melarai perkelahian tersebut Dan mengalah untuk menuruti perintah Clint Agar tidak terjadi keributan Ia pun langsung cabut pergi ke rumahnya Kemudian, scene berganti Keesokan harinya pada malam hari Di mana Clint kembali memergoki dianda dengan sepedanya Yang berada di salah satu rumah milik orang lain Karena melihat hal itu, ia memiliki firasat kurang mengenakan Saat itu juga, ia langsung mengambil kunci inggris dari dalam mobilnya untuk berjaga-jaga Ia pun menghampiri rumah tersebut dan segera mengentuk pintu Seseorang berbadan besar menyambutnya dan menahan Clint agar tidak masuk ke sana Pandangan Clint tidak sengaja melihat dianda yang tampak teler Karena telah dicekoki obat-obatan dan miras oleh para gangster ini Saat melihat dianda hampir diperkosing oleh cowok-cowok Mokondo ini Clint yang tampak gusar langsung beraksi dengan memukul terlebih dahulu pria gendut yang menghalanginya Dan langsung membantai orang-orang di sana Akhirnya ia mampu menyelamatkan dianda dari orang-orang Jahanam tersebut Kemudian, scene berganti di sebuah kamar di mana Rocky tengah menjalani perawatan Kita diperlihatkan dengan Rocky yang sekujur wajahnya tengah diperban Hal itu terjadi karena Rocky termasuk korban yang dibantai oleh Clint pasca kejadian itu Namun, Michael belum mengetahui jika pelakunya adalah si Clint Karena muka dan bibirnya yang sudah hancur Dokter menyarankan kepada Michael jikalau anaknya perlu melakukan operasi plastik Agar anaknya bisa hidup normal kembali Mendengar ucapan sang dokter, Michael pada saat itu tidak menuruti kemauan dokter tersebut Ia memiliki alasan jika kejadian itu menjadi sebuah pelajaran bagi Rocky Tapi hati seorang ayah memang sakit melihat anaknya dibantai sampai seperti itu Sehingga ia pun pergi ke kantor polisi menemui tangan kanannya Untuk mengobrolkan, segera melakukan pencarian pelaku pengeroyokan anaknya Kemudian, scene berganti di kantor polisi di mana tangan kanannya memberikan sebuah bukti berupa video Di mana Rocky dan teman-temannya sedang dibantai Tanpa disadari ternyata pada saat kejadian itu Terdapat sebuah handphone yang disimpan dekat meja sedang merekam kejadian itu Padahal handphone tersebut awalnya digunakan untuk merekam adegan esek-esek Namun malah jadi bukti empiris Sehingga terlihat di situ bahwa pelaku pengeroyokan anaknya ini adalah si tukang sampah Clint Michael yang geram pasca menonton video tersebut langsung memerintahkannya untuk menangkap dan menghabisi Clint beserta Dianda dan neneknya Kemudian, scene berganti di mana Clint sudah menyadari jika dirinya pasti menjadi sasaran utama dari para gangster pasca kejadian itu Pada sorenya, ia membawa Dianda dan neneknya untuk segera pergi meninggalkan kota tersebut Di tengah perjalanan kita diperlihatkan jika Clint sedang dibuntuti oleh polisi yang merupakan suruhan dari Michael Kejar-kejaran pun terjadi dan Clint berhasil menghindari kejaran tersebut Clint pun melanjutkan perjalanan dan menepi ke sebuah restoran Karena si nenek kabelat kencing untuk segera menepi ke toilet Clint berjaga di luar sembari memilih mobil yang hendak dicuri Karena ia tak yakin dengan mobilnya yang pasti akan mogok jika nanti terjadi pengejaran Setelah selesai dari toilet, tiba-tiba saja mereka sudah dihadang oleh kroco-kroco-nya Michael yang sudah tiba di restoran itu Setelah melihat gerombolan gangster, mereka langsung putar balik dan langsung mencari tempat aman di restoran tersebut Kroco-kroco-nya Michael tersebut mengetahui lokasinya karena melihat mobil Clint yang sedang terparkir di sana Clint yang menyadari kedatangan mereka langsung pergi membawa senjata untuk menyelamatkan Dianda dan neneknya Clint mulai menyelinap masuk ke restoran itu dan langsung beraksi dengan menghabisi satu persatu kroco-kroco-nya Michael Pada akhirnya mereka selamat dari penyergapan berbahaya tersebut Kemudian scene berganti di mana mereka akhirnya pergi dan menepi sejenak di sebuah motel Di saat yang lainnya sudah tertidur, Clint tiba-tiba saja mengingat momen-momen memilukan saat berpisah dengan anak tercintanya Di scene ini kita diperlihatkan bahwa putri kecilnya ini mati karena overdosis setelah mencoba menyuntikan sebuah cairan narkoboy kepada dirinya Ia lengah dalam mengawasi putrinya karena cairan suntikan itu merupakan alat yang selalu dipakai oleh Clint Pada malam yang dingin itu, Clint terlarut dalam kesedihan karena kembali mengingat momen yang menjadi sebuah pelajaran Dan membuat dirinya berubah secara drastis dalam segi kehidupannya dan bersumpah untuk meninggalkan kehidupan kelamnya Scene berganti di ruangan kantor polisi di mana si tangan kanannya Michael memberitahu bahwasannya si pemulung sampah yang tengah ia cari Adalah seorang mantan pembunuh bayaran yang sudah harum namanya di dunia kriminal Dia adalah Clint Harlow Sebutan Grim Reaper disematkan pada dirinya karena cara membunuhnya yang sangat kejam dan sadis Setelah mendengar hal itu, disana terlihat raut wajah Michael yang seperti menutupi rasa ketakutannya Setelah mendengar fakta sebenarnya dari orang yang ia cari Di sisi lain, Clint kembali menyadari jika dirinya akan terus dikejar dalam pelarian ini Karena tidak ingin seperti itu, ia dengan terpaksa kembali ke profesi dunia gelapnya Demi melindungi dirinya dan tetangga kesayangannya Di hari berikutnya, ia pergi ke toko senjata berkedok loak milik temannya untuk membeli beberapa senjata sebagai persiapan penyerangannya ke rumah Michael Kemudian scene berganti di malam hari di mana Michael sedang melakukan pesta bersama teman-temannya di rumahnya Sembari berjaga-jaga agar terlirindungi dari pengejaran si Clint Ia menaruh penjaga juga dari luar rumahnya Clint tiba di sana dan mulai melempar gas beracun kepada kroco-kroco yang berjaga di luar Satu penghalang sudah mati Tak lupa ia juga memasang bom di sumber listriknya untuk nantinya diledakan Clint pun datang kembali dengan mengendarai mobil trik sampah Dan secara mbabi buta menabrakan mobilnya ke rumah Michael Rumah bagian depannya pun hancur dibarengi dengan meledaknya bom yang membuat listrik di rumah itu padak Mulailah di sini Clint akan beraksi kembali sebagai Grim Reaper setelah vakum beberapa lama Dengan berbekal shotgun dan mini X-nya ia menghabisi satu persatu kroco-kroconya si Michael Ia sempat tertembak sehingga membuatnya sedikit kelelahan Hal itu dimanfaatkan oleh Michael untuk segera menyerang Clint Pertarungan mereka pun terjadi dan cukup sangat sengit Clint berhasil menjatuhkan Michael sampai terkapar dengan bercak darah berceceran di wajahnya Tiba-tiba saja Rocky keluar dari pintu dan langsung menundongkan pistol Michael menaruh kepercayaan bahwa putranya akan menghabisi Clint Namun tiada disangka Rocky menembak ayahnya itu sampai tewas Tak hanya ayahnya, Clint pun menjadi sasaran tembak oleh Rocky Namun itu tidak terjadi karena peluru dalam pistol tersebut sudah habis Clint pun selamat dalam insiden tersebut dan Rocky langsung terduduk lemas sembari berkata Jika itu pun adalah hukuman bagi ayahnya karena tidak membantunya untuk memulihkan wajahnya Kemudian scene berganti dimana terlihat kotak tersebut seperti kembali sejahtera Selepas kematian kepala gangster itu Penduduk yang sebelumnya pergi kembali ke rumahnya masing-masing Karena sudah merasa jika daerah tersebut sudah aman dari para orang-orang tersesat Selain menjadi grim reaper, Clint pun bisa menjadi sosok angel yang mampu menyelamatkan penduduk sekitar Tamat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!